Bunda Literasi Aceh di HRT Dewati mengatakan keluarga menjadi fondasi awal untuk meningkatkan budaya literasi di era digitalisasi. Karena keluarga merupakan madrasah pertama yang secara langsung mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku dalam pertumbuhan dan perkembangan generasi. Hal itu disampaikan dia saat menjadi pemateri dalam seminar Lokak Karya Literasi yang dilaksanakan di Pustaka Wilayah Aceh, Lamnyong, Senin 27 Juni 2022. Dengan tema yang diusung meningkatkan kemampuan berliterasi masyarakat Aceh di era globalisasi. Dia menerangkan keluarga adalah ujung tombak pendidikan literasi di era digital. Lantaran membudayakan literasi itu akan lebih melekat dan berkembang dengan baik dalam kebiasaan yang dibentuk oleh sebuah keluarga itu sendiri. Sebab itu kata dia literasi digital dalam keluarga harus lebih ditingkatkan. Seperti kemampuan keluarga dalam menggunakan dan mengelola media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat supaya iklim komunikasi keluarga terpenuhi dan interaksi antar anggota keluarga akan berlangsung lebih harmonis. Selain Bunda Literasi Aceh, seminar itu juga menghadirkan sejumlah pemateri yang merupakan tokoh literasi Aceh, yakni dosen FKIP Universitas Syahkuala sekaligus tokoh literasi Aceh, Herman RN, dan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia atau IP Aceh, Nazarudin, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakan Aceh, Edian Ra. Ya literasi itu kita terapkan di dalam keluarga dan dengan aturan-aturan dengan konsistensi dari para orang tua tentunya, terutama itu juga dalam pembatasan jam, konten-konten yang bisa diakses, dan tentunya acara-acara atau giat-giat seperti hari ini mungkin bisa diperbanyak lagi, tidak hanya di ruang ini saja, tetapi juga kita bisa jemput bola di kampung-kampung untuk secara terus-terus berada.